Intro Instagram itu menurut gue sekarang bukan sosial media untuk sharing tapi sekarang udah jadi sosial media untuk pamer karena banyak banget orang yang sekarang kerjaannya pamer di Instagram orang tuh gak pernah nge-share dia lagi makan di warteg tapi dia selalu nge-share kalau makan di sushi teh karena sushi teh itu mahal, lebih mahal dari warteg makanya mau di-share semakin mahal sushinya semakin macem-macem updateannya kalau sushinya biasa aja yaudah difoto doang tapi kalau sushinya itu mahal biasanya sampe pake bumerang ditaro piring kayak gini-gini udah kayak tari piring tuh ada satu yang dimakan lepeh lagi, makan lepeh lagi jadi kan jorok kita bisa liat budaya pamer ini dari orang yang lagi liburan kalau orang temen-temen kita lagi liburan tuh Instastory-nya pasti isinya titik-titik-titik yang kayak kodomorse gitu kalau dibaca artinya hidup gue lebih menyenangkan dari lu foto di pantai, ini paling norani foto di pantai, kadang-kadang kalau sama pacarnya foto gandengan tangan tapi tangan yang satu gak keliatan tau gak lah yang kalau di zoom out buntung gitu kan foto di pantai paling norani tau gak apa captionnya kadang-kadang mereka suka nulis vitamin C tapi seak, vitamin laut, vitamin C gitu ini norani banget, jijik banget ya ada temen gue yang pengen pamer tapi goblok dia nulisnya vitamin C, bener-bener vitamin C vitamin C gitu lo berjemur di kulit jeruk atau apa ini vitamin C gitu kan Instagram juga membuktikan bahwa orang Indonesia tuh sebagian besar tuh munafik karena sebagian besar orang Indonesia itu pasti akun Instagramnya ada dua yang satu first account tempat dia pencitraan kemana-mana yang kedua adalah second account dia itu untuk ngomentar-ngomentar yang jelek-jelek di Instagram temannya sendiri buat gosipin temen segala macem pertama kali gue liat ini orang munafik banget sampai akhirnya gue ikutan bikin nama second account gue ada unsur nama gue tapi gue balik terus kasih angka 1176 gitu kan terus kerjaan gue itu ngomentarin di Instagram temen-temen gue yang ngeselin jadi gue punya temen ya, dia ngeselin banget bangun tidur aja dia update wah habis bangun tidurnya tapi cowok, nyetir dulu nih gitu eh gue bener-bener harus pergi nih ada meeting penting banget urusan dan gue kan benci banget nih ngeliat feednya dia yang kayak gitu akhirnya pake second account gue, gue kata-katain dia gitu pas baru bangun tidur, baru bangun tidur nih terus gue kasih komen, gak penting lu, gue bilang gitu terus dia tanggepin gitu, emang kenapa kalo hidup gue gak penting emang masalah buat lu terus gue jadi ngerasa kalo ditanggepin jadi hater itu menyenangkan jadi gue makin kejur karena dia gak tau gue siapa kan ternyata jadi hater itu seru pantesan artis banyak haternya ternyata kena seneng gitu oh gila nih orang ini akhirnya gue ketemu dia kan gue ketemu dia, sorenya gue ketemu dia kita lagi kumpul bareng sama temen-temen lain terus gue ngeliatin dia gitu kan terus gue pengen dianggap kan, gue bilang eh tadi pagi ada orang yang ngeselin ya di instagram lu ya gue bilang gitu iya kok lo tau gitu ngeselinnya kayak gimana sih, ngeselinnya kayak gimana gitu ya masa gue baru bangun tidur dia ngata-ngatain gue gitu ya terus-terus lu bales, ya itu lu kesel banget dong ya ya kesel banget dalam hati itu gue goblok gitu enak deh lu coba deh karena di instagram tuh banyak orang-orang goblok gitu yang kita tuh pengen banget ngatain walaupun gue juga sempet ngerima komentar-komentar goblok tuh gue sering banget contohnya gue masuk nih ke restoran sushi gue mesen bulu babi terus bulu babinya dikeluarin isinya warnanya pink kenyal-kenyal gitu kayak gelatin ditaro di sendok ya kan terus gue update dong sebagai orang-orang norak lainnya yang kalo makan harus di foto begini gue update dong gue makan kan gue tulis tuh makan bulu babi dulu rame komentar gue orang-orang bilang ya ampun bang gak nyangka seorang Raditya Dika makan babi bulu babi itu hewan laut goblok ini orang gak pernah main ke pantai apa gimana sih dan logikanya tuh dimana dimana logika orang makan bulu babi itu gimana ada babi lewat di cukur gitu eh ini gue kunyah nih kenyang gak seret ya makan bulu babi itu aduh gue tau dia mau ngingatkan gue supaya gue tetep jadi pribadi yang baik tapi gak bego-bego juga ini contoh lagi nih gue abis beli papan tulis buat nyatet materi-materi stand up yang gue bawain hari ini gue beli papan tulis gede banget gue foto papan tulisnya ya kan gue taro di instagram gue gue tulis captionnya wah seru nih abis beli papan tulis baru ada yang komen pamer lo anjing sumpah ini apaan sih dimana letaknya gue pamer apa bangganya gue punya papan tulis gak ada orang-orang yang aku pengen seperti dia punya papan tulis gak ada itu papan tulis gue bawa ke kondangan juga gak bisa gak bisa gue pamer ini orang apaan sih ini jangan-jangan temen gue nyamar nih punya second account nih gila ya orang-orang ya gue foto di indosiar stand up comedy academy foto dari samping ada jerawat disini orang komen ada satu orang nih ih bang lu kena herpes ya apa jerawat disini sejak kapan kuping gue kawin tuh gak juga kan gimana sih bikin bumerang sama nyokap nih baru-baru nih abis ditodong nih sama nyokap nyokap mau belanja gitu terus gue bikin bumerang sama nyokap terus ada yang komen gak lucu apa lucunya juga gue gak ada niatan gue untuk membuat lo tertawa masa iya gue abis trakir nyokap nih terus gue kepleset aduh hanya bikin lo ketawa apaan sih banyak orang gak tau kalo instagram itu emang buat untuk buat sharing aja udah gak usah dijadikan alat untuk pamer gak usah dijadikan kayak alat semacam untuk membuat lu terlihat lebih keren daripada orang lain banyak nih nih ada satu contoh lagi deh ada orang kaya orang kaya banget ya foto anjingnya di atas mobil ini beneran lu liat aja ya gue gak mau sebut namanya ya foto anjingnya di atas mobil dikasih kado dia bilang gini aduh senangnya abis beliin anjing gue kado ulang tahun mobil baru supaya dia gak ngambek kalo diajak ke salon sumur umur tuh pertama kali gue pengen jadi anjing ini anjing hidupnya lebih menyenangkan dari gue loh contoh penyalahgunaan instagram lain orang yang kalo curhat kode-kodean di instastory ini biasanya perempuan nih aku lagi bete nih sama pacarku dikeluarin hpnya ditutup kameranya dimainin lagu pake laptop terus di dengerin ya kan terus tulis mood kayak gitu kan dan cowoknya tuh harus ngebak apa perasaan dia gitu ketika cowoknya chatting gitu kamu kenapa sih kok nyewakin aku cek aja instastory ku terus akhirnya dengerin ditulis liriknya ini orang kenapa udah jadi kayak ujian PNS tau lu dan cowok gak bisa kayak gitu cowok gak bisa kayak gitu gue pernah nyoba sekali tuh pernah nyoba gue sekali sama cewek gue pernah sekali gue gue lagi suka lagu Virgon yang baru tau gak yang waktu itu yang lama ya surat cinta untuk Starla ya kan terus gue pengen kayak anak-anak kids jaman now gue tutup hp gue gue deketin ke laptop gue play surat cinta untuk Starla ini liriknya ini gue catat ini liriknya terus ada lagunya kan ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu udah selesai mood gue tulis gitu maksudnya biar dia tau kan ada kenangan-kenangan antara gue dan dia yang dia chat malah apa itu siapa? siapa apa gue bilang itu kenangan mantan kamu ya orang yang berantem di instagram itu juga tuh gue punya temen nih berantem nih cowok berantem sama pacarnya nih gue lagi main instagram nih tiba-tiba ada update dari dia updateannya background hitam tulisan putih tulisannya capek waduh apaan nih gue bilang tiba-tiba capek gak berapa lama kemudian ceweknya update background hitam tulisan putih lelah wah rame kan komennya kan lu kenapa sama dia ada apa rame semua temen-temen nanyain kenapa-kenapa dan ada satu online shop mencuri kesempatan online shop itu menulis lelah punya payudara kecil kunjungnya IG kita sis online shop tuh tipu muslihatnya banyak ya yang paling gue kesel yang kayak gini nih di instagram gue suka banyak online shop nulis kayak gini Kak at Raditya Dika makasih udah rekomendasiin produk ini ya terus gue kan kayak kapan gue rekomendasiin ini orang siapa gitu kalo obatnya cuma pil peninggi badan sih gak apa-apa ya tapi kalo pembesar payudara kan gimana yang komen kan orang yang gak gue follow jadi kan orang asing pasti kan ada skenario dimana gue ketemu orang asing gitu eh apa kabar kayaknya payudara kamu bisa lebih besar deh gitu ya 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 ya